Tangan berbisa jilid 24. Chin Hang yang mendengar ucapan itu kaget ia segera mengetahui bahwa pemuda yang disebut sebagai Engkobeng tadi adalah seorang murtad yang sedang mengadakan perhubungan dengan perempuan cabul ini benar-benar merupakan satu noda bagi orang yang menganut agama Buddha, tapi ia tak tahu padri muda itu dari kelenteng mana maka ia pikir hendak mencuri lihat bagaimana rupa orangnya. Baru ia mengintip dan menongolkan kepalanya sedikit, apa yang dilihatnya membuat hatinya berdebaran, hampir saja ia mengeluarkan seruan kaget. Kiranya wanita yang dipanggil adik Heng tadi adalah salah satu dari sekian putri golongan kalong yang pernah dilihatnya di bawah kaki gunung tongsan, sedangkan pemuda itu wajahnya putih bersih tampan sekali. Mengenakan Topti sebagai pelajar, pakaian yang dikenakannya adalah jubah berwarna biru, dandanan itu mirip dengan seorang pelajar, jikalau tadi tidak disebut dia sebagai padri, siapapun tidak mengenalinya bahwa pemuda itu adalah seorang yang menganut agama Buddha, malah sudah menjadi padari pula. Dua muda mudi itu duduk berdampingan sambil menyendar ke meja sembah yang, pemuda yang dipanggil Engkobeng tadi mengulurkan lengan kirinya, dan dikalungkan di pinggang wanita yang dipanggil adik Heng, sedang tangan kanannya mulai menggerayangi bukit dada wanita itu. Wanita yang disebut adik Heng tadi menapis tangan nakal yang memegang, berkata sambil pendelikan matanya, Lihat kau ini beberapa hari yang lalu masih memaki-maki orang sebagai wanita siluman, tapi sudah diberi rasa manis, lantas jadi begini Binal tidak tahu malu, setiap hari ia mengganggu aku, sehingga selama lima hari kelakangan ini aku jadi tidak bisa tidur. Pulas pemuda yang dipanggil Engkobeng tadi dengan wajah cemas dan tertawa cengar-cengir, menarik tubuh wanita itu ke dalam pelukannya kemudian diciuminya pipinya dan berkata sambil tertawa, Daulusuhuku sering bilang bahwa wanita itu galak bagaikan harimau, mana aku tahu kalau harimau itu ternyata jinak seperti merpati. Adikku yang manis, terimalah permintaanku sekali ini. Biarkah suruh aku mati aku juga mau dengan sikap manis wanita itu mendorong kepala seng pemuda, mulutnya menggumam. Tidak mau, ah tapi kalau kau bisa ambilkan anak kunci emas. Pemuda itu meremas-remas buah dada suanita, nepas memburu ketika ia berkata, jangan khawatir, aku pasti bisa dapatkan barang itu ayolah. Satu kali saja seng wanita menggeleng kepala dan berkata, tunggu sampai anak kunci itu sudah ada padamu bisa kuberikan apa saja yang kau mau. Si pemuda rupanya sudah mulai marah, katanya, jauh sekali jaraknya dari sini ke syungsan untuk bisa sampai ke sana masih memerlukan berjalan beberapa hari lamanya. Kau toh tak bisa membiarkan aku sampai tak sabar bukan seng wanita menampak pemuda itu sudah marah, tak berani berlaku terlalu dingin lagi, sambil mengerlingkan matanya. Ia berkata, kalau begitu kau ceritakanlah dahulu dengan care bagaimana akan kau ambil anak kunci emas berukiran gambar harimau dari tangan Chiang Bun Jin Museng. Pemuda nampak mengerutkan alisnya, setelah dipikirnya sejenak baru berkata, dia setiap sore sebelum melakukan semedi, pasti minum dulu secawan teh, aku bisa masukkan obat Bong Banyok ke dalam tehnya. Kong Tita Isu memiliki kekuatan tenaga dalam hebat sekali, baru abad tidur bangsa Bong Banyok saja mana dapat menjatuhkan dirinya jangan kau berbuat setolong itu kalau begitu. Setelah pulang nanti aku akan bertindak dengan melihat gelagat, biar bagaimana aku pasti akan mengambil anak kunci itu buat kasih wanita mengelus-elus wajah pemuda itu katanya dengan suara lemah lembut. Aku mempunyai suatu rencana cukup baik, tapi aku takut kau tidak mempunyai keberanian begitu besar untuk melakukannya, coba kau ceritakan dahulu padaku. Kalau ku rasa bisa, sudah tentu aku akan menuruti kehendak muanita itu menempelkan bibirnya ke telinga si pemuda, dengan bisik-bisik mengatakan sesuatu lalu wajah pemuda itu tampak berubah pucat, dengan perasaan ragu-ragu ia berkata, mana boleh berbuat begitu? Rasanya terlalu kejam si wanita memperlihatkan wajah tidak senang, hendak mendorong lagi si pemuda sambil berkata dengan suara dingin, Aku memang sudah duga kau pasti tidak akan berani melakukannya. Sudahlah kau pergi saja si pemuda rupanya kebingungan, katanya sambil menarik tangan wanita muda itu, baiklah aku menurut saja kehendakmu ayo dong dilihat dari sikapnya yang begitu cemas jelas ia sudah mengambil keputusan untuk menuruti rencana wanita tadi, bahkan tampaknya, kalau diminta hatinya sekalipun mau ia mengeluarkan hatinya, buat kekasihnya ini. Lalu dengan bernapsu, dua tangannya menggerayangi sekujar tubuhnya wanita itu dan wanita agaknya juga sudah mulai tergerak hatinya, dengan wajah kemerah-merahan dan tubuh bergerak-gerak serta mulut memperdengarkan suara rintihan, balas merangkul si pemuda. Chin Hong yang menyaksikan adegan itu merasa marah dan terkejut, ia sudah akan lompat keluar untuk memberi hajaran kepada mereka tetapi akhirnya ditahan-tahannya. Sebab ia teringat bahwa ia sendiri justru hendak melakukan perjalanan ke Gunung Siong San untuk memberitahukan kepada Ketua Sia Oling Sie, supaya waspadat terhadap akal muslihat golongan kalong yang hendak merampas anak kaunci emasnya Alan karena kebanyakan orang Sia Oling Pait terdiri dari orang-orang yang menyucikan diri, ucapan apa saja bisa dipercaya, tetapi kalau mau menceritakan bahwa paderi dalam golongan Sia Oling sudah kepincuk oleh siluman wanita dari golongan kalong, benar-benar sudah membuat Ketua Sia Oling Pai percaya. Malah barangkali bisa dua dia yang disangka hendak menghina nama baik Sia Oling Pai. Karena mengingat paderi itu juga hendak pulang ke gereja Sia Oling Sie untuk mencuri anak kunci emas berukiran gambar harimau yang berada di tangan Kencai Tai Su, maka ia pikir untuk sementara biarlah mereka berdua berbuat sesuka hatinya, setelah tiba di dalam gereja Sia Oling Sie, barulah ditangkap dan dibuka rahasianya. Akan tetapi, sekarang ini mereka hendak melakukan perbuatan mesum di tempat suci, apakah perlu ia harus turun tangan memperingatkan mereka? Tetapi kalau diingat bahwa paderi itu tampaknya sudah beberapa hari terjatuh di dalam jaring wanita siluman itu, maka perlu apa harus bertindak mengurusi orang yang tak ada sangkut prautnya dengan urusan sendiri? Maka itu, dengan berjalan berindap-indap ia keluar dari kelenteng rusak itu, kemudian lari menuju ke utara. Hari kedua, ia mengambil jalan melalui kota Leng Leng, mencari Su Jiok salah satu dari empat cahaya cu derah Kang Lam yang namanya berendeng dengannya sendiri untuk pinjam uang sebanyak 200 tel perak, barulah ia melanjutkan lagi perjalanannya ke Gunung Siong San. Hari ketujuh, ia tiba di kota Sipeng yang merupakan kota perbatasan di kota Provinsi Ho Lam, ia menghitung perjalanannya, dari situ Su Jiok San hanya memerlukan perjalanan satu hari saja sudah dapat dicapai. Waktu itu sudah senja hari, ia berjalan memasuki kota Sipeng, selagi hendak mencari sebuah rumah makan dan penginapan, tiba-tiba di belakang dirinya lewat dua orang bertubuh tegap berpakaian ringkas masing-masing membekal senjata golok, mereka dengan bahu-membahu jalan menuju ke jalan raya, gerak-gerik mereka itu sangat gesit dan langkah tindakannya mantap jelas masing-masing memiliki kepandayan ilmu silap yang cukup tinggi. Maka Chin Hang mulai memasang telinga dan mata, waktu itu terdengar dua orang itu sedang berbicara sambil berjalan yang satu berkata, Lutua, ke rumah makan mana kita harus pergi sudah tentu ke rumah makan. Eng Hang Kok pemilik rumah makan itu melakukan usahanya yang khusus untuk melayani orang. Orang rimba persilatan, hidangan yang dibuatnya enak sekali boleh juga, kita justru harus mencari tempat seperti itu dan di situ, cukup kita membuka suara sekali saja, tanggung suara kita dengan cepat dapat tersiar ke daerah selatan dan utara sungai Tiangkeng. Hahaha, kita sebetulnya hendak menyiarkan hal-halang sebenarnya, bukanlah siaran bohong benar, hahaha Chin Hang tidak tahu mereka hendak menyiarkan isuwe-isuwe, hanya tahu bahwa mereka hendak pergi ke rumah. Makan yang bernama Eng H N G Kok itu. Dan karena waktu itu ia juga sama ingin tangsel perut, kalau memang benar ada rumah makan seperti yang disebut oleh dua orang sungguh kebetulan maka ia lalu mengambil keputusan untuk mengikut jejak mereka. Ia diam-diam mengikuti dua laki-laki tegap tadi ke tengah-tengah kota, lalu memasuki rumah makan yang dimaksudkan itu. Rumah makan itu memang sangat megah, benar saja di situ terdapat banyak orang-orang rimba persilatan hampir di setiap baris meja terdapat penuh hidangan, dan orang-orang itu pada makan minum sambil mengobrol ke barat ke timur. Chin Hang sengaja cari tempat duduk yang letaknya agak dekat dengan dua laki-laki tadi, ia memesan beberapa rupa hidangan, dan makan minum seorang diri. Dua laki-laki tadi setelah minum beberapa cawan agaknya timbul kegembiraannya, satu di antaranya tiba-tiba mengeperak meja, dan berkata dengan suaranya ring, loji, kau percaya berita itu atau tidak ia mengeperak meja demikian keras, hingga menimbulkan perasaan terkejut kepada orang-orang yang sedang duduk makan dan minum dalam urnah makan itu, maka semua perhatian lalu ditujukan kepada mereka berdua, kesan pertama yang timbul di hati orang-orang itu masing-masing iyalah, dua manusia ini hendak berbuat apalah laki yang dipanggil loji tadi, juga berkata dengan suara keras seolah-olah bukan berada di tempat umum, mengapa tak percaya? Itu adalah berita yang ku dengar dari mulut sepasang suami istri golongan Lohu yang sudah keluar dari rumah penjara Rimba Persilatan, sepasang suami itu kau kira orang bagaimana? Dengan kira bagaimana mereka menimbulkan desas-desus yang tidak ada buktinya lelaki yang disebut Lohu Toa tadi lantas berkata, entah siapa orangnya yang bisa mengeluarkan sepasang suami istri itu dari rumah penjara Rimba Persilatan. Kepandayan ilmu silatnya pasti hebat sekali si loji menenggak arak dalam cawannya, katanya dengan suara lantang, sudah tentu saja rumah penjara Rimba Persilatan itu didirikan sudah 10 tahun lebih, dia adalah satu-satunya penantang yang bisa mengeluarkan tawanan dari dalam rumah penjara itu si Lohu Toa juga menenggak araknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kukira kepandayan ilmu silat orang itu pasti jauh lebih tinggi daripada tetamu tidak dikenal dari luar daerah si loji berkata, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu sudah tentu, tetamu tidak diundang dari luar daerah adalah seorang tokoh yang mendapat nama kosong saja, karena untuk pergi melongok ke rumah penjara Rimba Persilatan saja juga tidak berani tetamu yang berada di dalam rumah makan itu, sebagian besar adalah tokoh-tokoh Rimba Persilatan yang berkelana di dunia Kang Ou, mereka mendengarkan pembicaraan laki-laki tadi, yang dibicarakan ternyata adalah orang kuat dalam Rimba Persilatan, sudah tentu. Semakin menarik perhatian banyak orang. Terdengar pula orang yang dipanggil Lotoa, kita tak perlu bicarakan itu lagi. Aku selalu merasa ragu-ragu terhadap ucapan serasang suami istri dari Lohupe itu, coba pikir saja anak dewa lima silat si kokek gelandangan kiatian, pada beberapa lama berselang pernah kata bahwa kepandayan silat orang itu sudah mencapai ke tingkat yang tiada taranya, mengapa pergi menantang ke rumah penjara Rimba Persilatan dan hasilnya malah tidak seperti orang misteri yang berhasil menolong mengeluarkan sepasang suami istri Lohupe itu begitu mendengar ucapan mereka itu, semua tamu yang ada di situ menunjukkan sikap terkejut dan terheran-heran, hingga pada kasak kusuk untuk turut membicarakannya. Ini disebabkan karena kakek gelandangan kiatian dewasa itu merupakan orang yang sedang dicari oleh ketua partai Rimba Persilatan siapapun tahu jiwa dialah yang tak memerlukan 12 anak kunci emas untuk membuka kotak wasiat batu glok sedangkan ia menghilang dari Rimba Persilatan sudah ada beberapa puluh tahun lamanya, tak disangka-sangka kini dengan tiba-tiba ada beritanya, bahkan sudah pergi menantang ke rumah penjara Rimba Persilatan Ching Hang yang dapat mendengar pembicaraan itu juga terkejut, dalam hatinya diam-diam berpikir, aku sendiri ketika hari pertama meninggalkan rumah penjara Rimba Persilatan itu, telah menemukan gubuk kakek gelandangan kiatian di gunung Bie Ciong San. Apakah kakek gelandangan itu pada itu hari juga meninggalkan gunung Bie Ciong San untuk pergi menantang bertanding ke rumah penjara Rimba Persilatan. Tapi sepasang suami istri Lohu Pei itu berbareng denganku, dalam satu hari itu juga meninggalkan gunung Tai Pasan, dan keluar dari rumah penjara Rimba Persilatan. Aku tidak tahu urusan ini kalau begitu dari mana suami istri itu dapat tahu. Soal itu si Loji itu agaknya tidak memperdulikan. Dan ada banyak orang yang memperhatikannya, ia masih melanjutkan kata-katanya, kakek gelandangan kiatian dapat menyambut 50 jurus, sedang orang misteri itu hanya dapat menyambut 10 jurus. Bagaimana kau katakan kepandayan ilmu siatnya tidak setinggi orang misteri? Tapi kenapa ia sebaliknya malah ditawan oleh penguasa rumah penjara Rimba Persilatan itu? Disebabkan karena ia ada menderita ingatan sakit gila, tidak mengenal kera caranya menantang orang, maka itu meskipun dia sanggup menyambut 50 jurus. Masih tidak boleh dihitung sebagai orang yang datang menantang dengan sebenarnya Chin Hang terkejut, dalam hati berpikir. Nolha kiranya orang tua gila itu adalah kakek gelandangan kiatian? Pantas kepandayan ilmu silatnya demikian tinggi. Hari itu dengan metu kepala sendiri aku melihat dia menyerbu kelembah dan menaiki tujuh senar besi itu, setelah kena pukulan leng biai sian, pikirannya menjadi jernih, waktu itu ia pernah menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak bermaksud untuk bertanding dengan penguasa rumah penjara. Lalu dari tanda-tanda di dalam gubuk dan barisan kukau pet timpong, jelas bahwa ia sudah lama mengasingkan diri di gunung Biyai Chiong San. Tapi apa sebabnya pada waktu paling akhir ini, ia dengan mendadak menjadi gila dan menyerbu rumah penjara? Mungkin, kalau tidak bisa disebut pasti, setelah ditemukan oleh Pangcu Golongan Kalong, Pangcu Golongan Kalong hendak menguji kepandayan ilmu silatnya, tapi tidak berani berhadapan sendiri dengan orangnya, jadi sengaja memancing dia keluar suruh menantang bertanding ke rumah penjara rimba persilatan. Ketua Golongan Kalong itu dengan sepasang suami istri Lohu Pei waktu itu telah mengaduk-aduk di rumah gubuk kakek gelandangan, jadi jelaslah maksud mereka sebenarnya ialah ingin mendapatkan kitab kepandayan ilmu silatnya, berpikir sampai di situ, tanpa disadarinya sudah merabah-rabah kita pelajaran ilmu kipas Tai Seng Hang Sinsan yang berada dalam sakunya, itu adalah warisan kepandayan Dewa Persilatan Tai Tek Sian Ongkat Fiat Bin, ia sendiri waktu itu sudah hampir menahami seluruhnya, hari itu ia bersama Leng Bia Sian melakukan perjalanan ke gunung Oeyesan, bahkan sudah membeli sebuah kipas gading, maka ia sendiri sesaat boleh dikata sudah memiliki salah satu kepandayan ilmu silat yang dimiliki oleh Dewa Persilatan itu. Hanya ia masih belum pernah melakukan pertandingan dengan orang lain, maka ia sendiri juga tidak tahu sampai di mana hebatnya ilmu kipas itu. Selagi memikirkan soal itu, tiba-tiba tampak salah seorang dari setian banyak tamu dalam rumah makan itu bangkit dari tempat duduknya, dengan langkah lebar berjalan menghampiri dua lelaki yang sedang menyiarkan berita tadi di orang itu ada seorang muda gagah yang membawa sebilah pedang tergantung di pinggangnya, di depan dua laki-laki itu lantas memberi hormat seraya berkata, Cuan Tuan, aku yang rendah ini adalah murid golongan Cong Lempir Cukihian. Bolehkah aku numpang bertanya? Apakah benar kata-kata Cuan tadi? Dua laki-laki tersebut lalu bangkit dari tempat duduk masing-masing dan membalas hormat pemuda yang menghampiri mereka, si Lojilah yang membuka mulut lebih dulu buat menjawab pertanyaannya, sudah tentu benar. Berita ini kami dengar sendiri dari sepasang suami istri golongan Lohu itu kemarin di salah satu rumah makan, di kota Nielem, Waktu itu aku kebetulan duduk di dekat meja mereka maka mendengar setiap patah perkataannya dengan jelas sekali, dalam hati Chin Hang merasa beran meskipun cerita mereka itu sebagian benar, tetapi sepasang suami istri itu pada beberapa hari berselang kedua-duanya telah terpukul sehingga patah tulang iga mereka oleh ketua golongan kalong, hanya beberapa hari saja sudah tentu tidak mungkin dapat menyembuhkan luka-lukanya, juga tidak mungkin mereka dapat berjalan demikian jauh dalam keadaan terluka, lebih tak mungkin lagi mereka bisa jalan demikian pesat. Apa dua lelaki itu sedang menyiarkan isu-isu tertentu? Apakah benar demikian? Apakah maksud dan tujuan mereka? Tampak pemuda tadi bertanya pula, aku masih ada sedikit pertanyaan kepandayan ilmu silat penguasa rumah penjara itu sudah tak ada tandingannya, tetapi orang-orang rimba persilatan, bagaimanapun juga tentu berpendapat penguasa rumah penjara tak dapat dibandingkan dengan dewa persilatan Tai Tek Sian Ong, sedangkan kakek gelandangan kiat hian itu adalah keturunan Tai Tek Sian Ong, dengan sendirinya memiliki seluruh kepandayan orang tuanya, siapa yang mau percaya dia hanya dapat menyambut 50 jurus serangan penguasa rumah penjara rimba persilatan saja Oya A, kemarin Tok Syu Chai Leng KHA juga pernah menanyakan hal ini pada sepasang suami istri dari Lohupai. Apa kata suami istri itu? Tanya pemuda itu dengan penuh perhatian ringkasnya, kakek gelandangan itu dulu barangkali mendapat pukulan batin terlalu hebat orangnya sudah lama gila, maka betapapun lebih tinggi dan lebih hebat lagi juga kepandayan ilmu silatnya, tidak ada artinya sama sekali, jawab si Lohie. Pemuda itu hanya mengeluarkan ucapan O lalu memberi hormat kepada mereka dan kemudian turun dari tangga loteng dengan tergesa-gesa, dua laki-laki tadi saling berpandangan sejenak lalu duduk kembali minum araknya, si Lotoa berkata, Lohie, si kakek gelandangan sudah terjatuh dalam rumah penjara rimba persilatan. Aku rasa tak lama lagi dunia rimba persilatan mungkin akan terjadi keributan-keributan hebat. Benar pasti begitu kunci berukiran agak huruf long dari OE Sanpei, sudah hilang selama 20 tahun lamanya, hingga kini belum ada sedikitpun kabar beritanya, mereka orang-orang dari 12 partai sudah tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya keluar dari rumah penjara berkata Lohie sambil tertawa. Para tamu dalam loteng rumah makan itu, ketika mendengar ucapan itu nampak lagi seorang tua dan seorang setengah umur bangkit dari tempat duduknya dan turun dari loteng dengan tergesa-gesa. Dua orang lelaki tadi di wajahnya terlintas perasaan bangga, kemudian memutar pembicaraan ke lain soal, sambil makan, mereka mulai membicarakan soal wanita di kota itu. Tak lama kemudian, dua orang itu rupanya juga sudah makan kenyang, lantas meninggalkan rumah makan itu. Chin Hang diam-diam mengikuti jejak mereka, ia juga sudah dapat menduga beberapa bagian tentang diri mereka, maka ia sudah mengambil keputusan, setelah tiba di tempat agak sepi itulah akan ditanyakan, apabila dugaannya itu tidak keliru, juga akan mencari Satori dengan mereka agar dapat mencoba ilmu kipasnya yang baru dapat dipelajarinya. Dua lelaki tegap tadi berjalan keluar dari kota, nampak di luar kota itu jumlahnya orang yang berjalan tidak banyak, maka si Lohie lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Loh Toa tindakan kita selanjutnya bagaimana kita harus berusaha sekeras mungkin supaya Partai Siaul Lim juga dapat mendengar berita ini, jawab Loh Toa sambil tersenyum. Kita mencarikan langganan rumah penjara rimba persilatan, kalau ia tahu entah bagaimana kesannya memberikan kepada kita sedikit. Tuhan sudah pasti selagi Chin Hang hendak mempercepat jalannya untuk mengejar mereka, tiba-tiba di depan jalan nampak keluar seorang pemuda yang sebaya dengannya, tengah menghadang dua orang lelaki, sikapnya sangat menantang. Pemuda itu sangat tampan lagi gagah pula, ia mengenakan pakaian warna putih, diinggangnya bergantung sebuah pedang pusaka yang kuno, ia berdiri di hadapan dua lelaki bertubuh besar tadi tampak lebih nyata keadaannya yang tampan dan gagah itu. Dua orang lelaki tadi dengan serentak berhenti, si Loh Toa mengawasi pemuda itu sejenak bertanya sambil tertawa. Saudara kecil, kau tentunya bukanlah seorang begal. Bukanlah begitu pemuda itu menunjukkan sikapnya yang sombong dan tenang, jawabnya ketus. Tentu saja bukanlah, ini sangat aneh berkata si Loh Toa sambil tertawa dingin. Pemuda itu memancarkan sinar mati yang tajam, menyapu kepada meraka bergiliran, lalu berkata pula lambat-lambat. Bukankah kalian mengharap uang persenan dua orang lelaki tadi segera berubah wajahnya? Si Loh J lalu bertanya. Sahabat dari golongan mana pemuda itu mendongakan kepala dan menjawab dengan sikap lebih sombong sedikitnya. Bukan orang dari golongan kalong wajah dua orang lelaki tadi kembali nampak berubah. Kini si Loh Toa yang membuka suara dan agaknya kurang senang. Apakah aku perlu memberi penjelasan? Balas bertanya pemuda itu sambil tertawa dingin. Tentu berkata Loh Toa juga sambil ketawa dingin. Pemuda itu bicara dengan suara nyaring sambil memejamkan mata cabang golongan kalong daerah Holam sudah diresmikan pembentukannya oleh Tau Kwi Hwi tiga hari yang lalu. Pecunya Tian San Lu Yed Hwi, sedang wakilnya ialah T.E.C. Tongjang. Nama besar kedua orang ini tentunya kalian juga kenal, bukan dua orang lelaki itu kembali berubah wajahnya, dengan mendadak memencarkan diri ke kanan dan ke kiri, lalu. Menghunus senjata goloknya, si Loh Toa dengan sikap keren berbicara, sababat sudah waktunya kau menyebutkan namamu pemuda itu, masih mendongakan kepada seperti tadi, sedikit pun tidak bergerak, katanya, Bok Siu. Kedua orang lelaki tadi menunjukkan sikap terkejut, di wajahnya terlintas sedikit perasaan di juri, sedang Loh Ye pura-pura bersikap tenang, berkata sambil tertawa dingin kiranya adalah orang yang anggap dirinya sebagai seorang kuat nomor satu dari angkatan muda Piao Pengkiam Hek Chin Hang. Waktu itu berdiri sebagai penonton, ketika mendengar Loh Ye menyebutkan nama julukan pemuda itu, ia belum pernah dengar, tapi ia sudah dikagumkan oleh sikap dan tampang pemuda itu. Setelah mendengar lagi bahwa pemuda itu adalah orang kuat nomor satu dari angkatan muda, dalam hati semakin kagum, dalam hatinya berpikir, pemuda ini usianya sebaya denganku tapi sudah menjadi jago pedang yang namanya terkenal di dalam rimba persilatan. Sebaliknya aku yang mempunyai guru berupa seorang yang terkenal dalam rimba persilatan, hingga saat itu masih belum dikenal orang. Tidak tahu sampai di mana tingginya kepandayan ilmu silat pemuda ini. Pemuda yang bernama Bok Siu itu mengawasi dua laki-laki tadi sejenak kemudian berkata dengan sikap menghina, apakah kalian ingin main-main dengan ku dua orang laki-laki tadi? Tahu bahwa persoalan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Maka juga tidak banyak bicara lagi, kedua-duanya secepat kilat sudah melakukan. Serangan kepada pemuda itu, jelas mereka berdua semua memiliki kekuatan tenaga yang sangat besar. Ternyata dua laki-laki tadi adalah Tia Set Lui Et Hoi dan Tia Setong, yang mereka berdua adalah saudara-saudara angkat, merupakan tokoh-tokoh terkuat dalam kalangan hitam, di waktu belakangan ini baru masuk menjadi anggota golongan kalong dan diangkat sebagai ketua dan wakil ketua cabang Provinsi Holem. Ada pun maksud pergerakan mereka sekarang ini adalah untuk menjalankan perintah, menyiarkan desas-desus tentang diri kakek gelandangan yang terjatuh dalam rumah penjara rimba persilatan. Siapa sangka, baru mereka memulai tugas mereka di tempat ini, sudah berjumpa dengan pendekar muda yang belakangan ini namanya sangat tersohor dalam rimba persilatan. Dua orang ini terkenal ganas dan kejam namun cukup maklum bahwa mereka bukanlah tandingan pendekar muda itu. Tetapi dalam keadaan terpaksa, mereka lantas mengambil tindakan dekat, tiba-tiba menyerang supaya lawannya jangan berkesempatan bergerak. Chin Hong yang berdiam di samping sebagai penonton, telah menyaksikan dengan jelas, pemuda jago pedang yang bernama Boksyu itu tempat berdirinya hanya terpisah tiga kaki saja dengan sepasang saudara angkatnya tadi. Waktu ini dua orang jahat tersebut sudah lantas turun tangan dengan mendadak dan berbareng yang satu mengarah bagian atas, dan yang lain menyodok ke bagian bawah serangan mereka sesungguhnya sangat ganas dan hebat, hingga diam-diam juga merasa khawatir, tanpa terasa sudah mengeluarkan suara jeritan. Di luar dugaan, selagi dua orang itu melancarkan serangan hebat, tiba-tiba terdengar suara beradunya senjata. Tajam dua kali, sepasang golok di tangan dua saudara angkat tadi sudah terlepas, dengan berbareng dan terpental setinggi tiga tombak kemudian melayang jatuh di tanah. Sedangkan di pihak Piau Pengkiam Hek Boksyu, saat itu di tangannya sudah memegang sebilah pedang, dengan sikap yang tenang luar biasa masih berdiri tegak di tempatnya, seolah-olah belum pernah menggeser kakinya setapak pun juga. Chin Hong, berdirinya membelakangi dua saudara angkat itu jadi ia tak tahu bagaimana sikap dua saudara itu. Ia hanya melihat tiba-tiba tubuh dua saudara itu perlahan-lahan melengkung ke bawah terus rubuh, yang satu jatuh terlentang di tanah tanpa bisa berkutik lagi, kini barulah ia mengetahui bahwa di depan dada dua orang itu sudah berlepotan darah, ternyata kedua orang tersebut sudah terkena tikaman pedang, sasaran ujung pedang itu rupanya tepat di bagian ulu hati, sehingga kematian mereka juga cepat sekali. Chin Hong menarik nafas. Terhadap jago muda itu di samping kagum, juga merasa gentar. Ia juga heran, mengapa pemuda yang nampaknya tampan dan sopan itu, bisa demikian telengas perbuatannya. Boleh dia mencari story dengan dua saudara angkat tadi, tetapi rasanya tak dibenarkan kalau sekali bergerak sudah lantas mau mencabut nyawa mereka. Ia menghampiri bangkai dua orang itu dan melihatnya sebentar kemudian berkata dengan pujiannya. Suatu ilmu pedang yang hebat dua orang ini untuk menjerit saja tidak keburu, Fiao Peng. Kiam Hek. Bok Siu menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarungnya, matanya. Mengawasi Chin Hong dengan tidak berkedip tanyanya dingin, kau siapa Chin Hong menganggukan kepala kepadanya, dan menjawab sambil tersenyum, aku Chin Hong. Bok Siu mengerutkan alisnya, berkata dengan nada suara menghina aku tahu kau memiliki kepandaya ilmu silat yang cukup berarti, tetapi aku belum pernah dengar di dalam rimba persilatan ada seorang dengan nama itu, karena aku belum pernah mengambil nyawa orang berkata Chin Hong sambil tertawa hambar. Apa kau kira aku membunuh orang serampangan cuma buat mendapatkan nama saja aku tidak ada itu maksud? Sebetulnya, aku juga sedang pikir hendak memberi pelajaran kepada dua manusia ini, tapi terang aku takkan membunuh orang dengan caramu seperti ini, paling-paling aku hanya akan memusnahkan kepandayannya, dengan itu juga sudah cukup kata Chin Hong sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Apa kau mengiri kepada ku bertanya Bok Siu ketus? Chin Hong tercengang. Mengiri tanyanya NG sebab biasanya, dari kalangan kita anak-anak muda, banyak yang mengiri atau tidak puas karena aku mendapat nama gelar orang kuat nomor satu, mereka mencari aku buat mengajak bertanding, tetapi akhirnya satu persatu ku jatuhkan mereka semua. Apa kau juga ada maksud begitu ah aku baru tadi saja mendengar nama julukanmu dari dua orang ini, kata Chin Hong sambil menunjuk bangkai dua orang tadi, berdasarkan atas apa aku bisa merasa iri, hati atau dengki terhadapmu. Lagi pula, aku tidak gemar nama, juga tidak ingin disebut orang kuat nomor satu. Perlu apa harus bertanding dengan wajah Bok Siu jadi merah? Apakah kau baru pertama kali ini terjun di rumah Kang O? Tanyanya. Chin Hong menganggukan kepala, dan jawabnya, benar, malah dalam tempo yang belum cukup dua bulan, Bok Siu menatap Chin Hong sejenak, tiba-tiba berjalan menghampiri seekor kuda bulu hitam yang tertambat di bawah pohon. Ia adalah seorang pemuda yang menganggap dirinya sendiri seorang luar biasa gagahnya, sejak terjun di dunia Kang O, belum pernah berjumpa dengan orang sebayanya, yang memiliki kepandayan yang lebih tinggi atau setinggi dia, akan tetapi kali ini setelah berhadapan dengan Chin Hong ia telah merasakan bahwa baik wajah maupun sikapnya, ada berapa bagian yang tidak setaraf jika dibanding-bandingkan dengan Chin Hong. Terutama ketenangan sikap pemuda ini, Chin Hong, benar-benar telah membuat ia merasa sangat tidak enak, ia mengharap Chin Hong menantangnya, supaya ia bisa mengangkat nama lagi, tapi di luar dua gaanya Chin Hong bukan saja tidak bermaksud bertanding dengannya, sebaliknya malah tidak gemar dengan kedudukan sebagai orang kuat. Nomor satu hal ini membuat ia sangat tidak enak maka ia sudah hendak buru-buru berlalu. Chin Hong sebetulnya ada maksud hendak mencobanya ilmu kipasnya Tai Seng Hong Sinsan, tetapi ketika menyaksikan ilmu pedang yang digunakan oleh pemuda itu, ia merasa tidak seharusnya bertanding dengan pemuda tersebut, maka timbul keinginannya untuk mengikat tali persahabatan dengan pemuda ini, maka ketika melibat si pemuda hendak berlalu, hatinya jadi cemas, buru-buru berkata, mungkin baru pertama kali ini aku mendengar namamu, tetapi ilmu pedang menghurufeng delapan jurus itu, sudah lama aku pernah melihatnya boksio dengan mendadak memutar tubuhnya dan membelalakan matanya seolah-olah tak percaya. Mari, ajaknya, kalau kau sudah gatel tangan, boleh saja segera dimulai. Perlu apa banyak Rue Chin Hong buru-buru menjura dan berkata sambil tertawa-tertawa, Saudara Bok jangan salah paham, aku sebenarnya sangat menjunjung tinggi kepada tamu tidak diundang dari luar daerah boksio agaknya merasa kecewa, ia melepaskan tangannya yang menggenggam-gagang pedang, katanya hambar, dari mana kau tahu tamu tidak diundang dari luar daerah itu adalah suhuku apa jadi, kau bukan muridnya boksio tiba-tiba menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa, aku memang benar murid tamu tak diundang dari luar daerah, kau sendiri murid siapa suhuku ithusianseng kiranya kau adalah muridnya ithusianseng? Kalau begitu, jelas kepandayan ilmu silatmu tidak mungkin bisa lebih tinggi daripada ku kata boksio girang. Menyengkol sekali Chin Hong ia menjunjung tinggi dan menghormati suhu pemuda itu sebaliknya pemuda itu jelas tidak pandang bulu lama sekali suhunya. Maka ia lalu mengambil keputusan hendak berlaku nekat untuk menguji kepandayan pemuda itu, bahkan sudah bertekad untuk mengalahkannya. Maka ia berkata sambil memberi hormat, Saudara bok, jikalau kita coba-coba main-main barangkali tidak akan mengganggu persahabatan kita, bukan boksio rupanya gembira sekali berulang-ulang ia menganggukan kepala, pada akhirnya berkata, tentu saja tidak kita malah boleh menjadi sahabat karib, kalau begitu, marilah kita boleh coba-coba main-main beberapa jurus, mengajak Chin Hong sambil tersenyum. Boksio lalu maju selangkah, tangan kanan dengan cepat sudah menghunus pedangnya, dan secepat kilat lantas menyerang Chin Hong dari berbagai jurusan, gerakannya itu bukan saja cepat sekali, juga tampak sangat ratur. Ia menganggap dirinya sebagai seorang kuat nomor satu di angkatan muda seharusnya memberikan kesempatan lebih dulu pada Chin Hong untuk membuka serangan pada jurus pembukaan tapi karena ia belum pernah melihat seorang muda yang sebaya dengannya memiliki wajah begitu tampan dan sikap demikian tenang seperti Chin Hong dalam hatinya sudah memikir keras bagaimana supaya ia dapat menundukkan Chin Hong dalam waktu sesingkatnya, maka ia sudah kehilangan ketenangannya sendiri. Begitu mendengar Chin Hong bersedia bertanding sudah lantas menghunus pedangnya dan menyerang lebih dulu, ia sudah tidak kuat lagi untuk menjaga gengsinya sebagai orang kuat nomor satu. Chin Hong meskipun sudah siap tapi ia tak menduga bahwa begitu bertanding sudah diserang lebih dahulu, karena ilmu pedang huruf Feng itu sangat hebat sekali maka ia berulang-ulang mengeluarkan kepandayan dan kelincahannya untuk mengelak serangan yang dilancarkan dengan bertubi-tubi itu, namun demikian, ia juga sudah mengeluarkan keringat dingin tetapi sehabis mengelakkan serangan terakhir dari Bok Siu, ia juga mengeluarkan serangan ilmu tangannya dari perguruannya sendiri, balas menyerang Bok Siu. Serangan tangan kosong yang dinamakan serangan orang mabuk itu, terkenal dalam rimba persilatan karena gerakannya yang aneh dan luar biasa lincahnya, dahulu itu Sian Seng pernah menjagoi rimba persilatan dengan ilmu silap tersebut. Waktu itu, dalam rimba persilatan ada seorang dari golongan pengemis yang bernama Lubong Kong, ia adalah jago tangan kosong yang namanya kesohor dalam rimba persilatan sebelum Mithu Sian Seng muncul, juga pernah membuka story dari seorang yang dapat mematahkan ilmu lohanciang dari kuil siau limsia yang terkenal angker itu, tapi begitu Mithu Sian Seng muncul di dunia kengow orang itu telah dikalahkan dalam jurus ke-9 dari situ merupakan suatu bukti betapa hebatnya ilmu tangan orang mabuk itu. Fiau penghiam Hek Bok Siu bagai menemukan seorang lawan terkuat dalam hidupnya semangatnya lantas terbangun ia mengeluarkan siulan panjang, lalu menggeser kakinya untuk mengelakkan serangan Chin Hang yang aneh itu, bersamaan dengan itu pedang di tangannya diputar untuk menyontek lengan Chin Hang. Sambil memuji ilmu pedang Bok Siu, Chin Hang dengan gerakan yang terhuyung-huyung telapakan tangan kirinya dari atas menurun ke bawah menepok pergelangan tangan Bok Siu, sedang tangan kanan juga dari atas ke bawah menyerang pundak kiri lawannya, serangannya itu tampaknya seperti tidak teratur, itu adalah dua gerak tipu yang sangat tampuh dari ilmu tangan kosongnya orang mabuk. Di satu pihak pedangnya berputaran sehingga sinarnya saja yang tampak berkelebatan dan di lain pihak kedua tangannya bergerak dengan tak teratur seperti lakunya orang mabuk yang sedang berkelahi, namun keduanya melancarkan serangan-serangan yang sangat cepat dan gesip, masing-masing berusaha untuk merebut posisi lebih dulu, sehingga pertempuran itu berlangsung sengit sekali. Kira-kira seratus jurus kemudian, Chin Hang perlahan-lahan mulai keteter, sebetulnya ilmu pedang huruf yang dari tamu tidak diundang dari luar daerah, memang pernah mendapat gelar ilmu pedang nomor satu di rimba persilatan, apalagi Chin Hang yang harus menghadapi lawannya dengan tangan kosong sudah pasti banyak dirugikan, ditambah lagi Bok Siu adalah seorang yang telah banyak pengalaman dalam pertempuran dengan sendirinya pengalamannya juga jauh lebih banyak daripada Chin Hang sendiri. Begitu Bok Siu sampai berada di atas angin, semangatnya semakin menyala-nyala, pedang di tangannya bergerak demikian gencar bagaikan titiran, sementara itu mulutnya sudah berkata sambil tertawa besar, Hei Chin Hang, kita rasanya sudah boleh berhenti tapi Chin Hang segera berseru tidak lalu mengeluarkan seluruh kepandainya untuk mengeluarkan seluruh kepandainya untuk memberi perlawanan ia. Sebetulnya Tau sudah kalah di tangan pemuda itu yang mahir ilmu pedang huruf Eng, sebetulnya bukanlah suatu hal yang memalukan. Tetapi karena Bok Siu itu orangnya terlalu sombong, dari kata-katanya juga selalu mengandung sindiran, Maka ia bertekad hendak memberi perlawanan sekuat tenaga, dengan demikian beberapa puluh jurus telah berlalu lagi, ketika ujung pedang Bok Siu berhasil membuat sebuah lubang di lengan baju kiri Chin Hang, lalu lompat mundur sejauh tiga kaki, dengan gembira ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku menang-aku menang Chin Hang menundukan kepala melihat lubang di lengan jubahnya, kemudian berkata dengan sikap mendongkol, Kali ini tidak dihitung Bok Siu tampak tidak senang, katanya mengapa tidak dihitung? Apa maksudmu aku belum lagi mengeluarkan senjata kah sudah turun tangan lebih dulu kiri ini sesungguhnya kurang adil? Oh tapi aku toh tidak salah, bukan? Karena aku belum pernah dengar Ed Husian Seng pernah menggunakan senjata melawan musuh berkata Bok Siu dengan sikap keheran-heranan, Chin Hang mengeluarkan senjata kipasnya yang terpuate dari gading, lalu berkata, Tetapi aku juga bisa menggunakan senjata, jikalau kau bisa menangkan aku dengan senjata kipasku ini, aku benar-benar akan takluk dan menyerah padamu Bok Siu menatap kipas di tangan Chin Hang, Katanya dengan sikap memandang rendah, aku tidak percaya itu Sian Seng ada memiliki kepandayan yang lebih hebat daripada ilmu serangan tangan kosongnya, Orang mabuk sebentar lagi aku dapat membuatmu percaya kau bersiap-siaplah berkata Chin Hang. Baik kali ini biarlah aku memberikan kesempatan kepadamu untuk turun tangan lebih dahulu, Supaya kalau kau kalah lagi jangan sampai kau bicara yang bukan-bukan lagi berkata Bok Siu. Chin Hang memejamkan matanya mengatur pernapasannya dan menekan perasaan dongkolnya sebisa-bisa, Kemudian lambat-lambat berjalan menghampiri Bok Siu yang melihat sikapaneh Chin Hang, Di dalam hati merasa sedikit kurang tenang, ia lintangkan pedangnya dan mundur setengah langkah, Katanya, kau sebaiknya berlaku hati-hati, kali ini aku tidak akan mengindahkan lagi segala peraturan Chin Hang. Diam saja, tiba sejarah tiga kaki di hadapannya, baru menggerakkan kipasnya, Ia melakukan gerakan sepersi mengipas dengan perlahan ditujukan ke bagian dada, Bok Siu tampaknya kipas itu tidak mengandung kekuatan tenaga, Tampak sebagaimana biasa orang-orang mengipas. Gerakan yang tampaknya biasa saja itu, justru merupakan gerakan pempukaan ilmu kipas Tai Seng Hong Sian San, Sementara itu, Bok Siu yang menyaksikan gerakan biasa itu, lantas tertawa mengejek, Ia tidak mundur sebaliknya malah maju memapaki dengan pedangnya membabat kipas Chin Hang, Sementara mulutnya berkata sambil tertawa, Apa cuma sebegini saja sudah tentu bukan cuma ini saja baru saja Chin Hang menutup mulut Tiba-tiba Bok Siu merasakan bahwa gerakan kipas Chin Hang tadi telah terjadi perubahan, Gerakan yang semula sangat lambat, tiba-tiba berubah cepat aneh dan susah dirabah, Dalam waktu sekejap mati seolah-olah ada ratusan bahkan ribuan kipas. Mengancam dirinya, hingga baru tahu gelagat tidak baik. Selagi hendak menyingkir untuk mengelak, telinganya mendadak mendengar suara plak yang amat nyaring, Dadanya dengan telak terhantam kipas Chin Hang, meskipun tidak menimbulkan rasa sakit, Tetapi hatinya merasa seperti ditusuk-tusuk belati tajam. Setelah berhasil dengan serangannya, Chin Hang segera lompat mundur Dan dengan sikap merendah ia berkata sambil menjurah, Bok Siu, terima kasih Bok Siu wajahnya pucat pasi, Ia menggertak gigi menahan jangan sampai air matanya mengucur keluar, Lama ia berdiri tidak berdaya lalu berkata, Baik, gelarku orang kuat nomor satu untuk sementara biarlah kuserahkan padamu, Sampai ketemu di lain waktu sehabis berkata demikian, Lalu menyimpan pedangnya kembali, Setelah itu ia memutar tubuh ke bawah pohon, Membuka tambatan kudanya sambil menundukkan kepala. Chin Hang yang menyaksikan pemuda itu demikian sedihnya hingga hampir-hampir menangis, Dalam hati lalu berpikir, Berpikir bahwa pemuda ini sifatnya mirip dengan Leng Bia Sian yang sangat dimanja Dan mungkin belum pernah mengalami kesusahan hidup, Sekalipun sikapnya sombong dan ingin menang saja tetapi hatinya jujur, Maka hasratnya untuk bersahabat dengannya jadi makin kuat, Katanya sambil menghampiri, Saudara Bok, ku harap kejadian hari ini jangan sampai menjadi rintangan bagi persahabatan kita Tadi kemudian hari Bok Siu menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Ya, aku juga tak membencimu tetapi kau tak dikata, Kita toh boleh menjadi sahabat bukan? Bok Siu lantas lompat naik ke atas kudanya dan berkata, NG tapi buat sekarang ini aku tidak punya waktu banyak sebetulnya kau juga tak perlu terlalu sedih. Dalam rimba persilatan dewasa ini kalau kau mau tahu masih ada seorang yang usianya lebih muda dari kita Tapi sesungguhnya kepandayan ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari kita Bok Siu tercengang lalu bertanya sambil menatap wajah Chin Hong, Siapa murid penguasa rumah penjara rimba persilatan Bok Siu terngana? Katanya terheran-heran apakah penguasa rumah penjara rimba persilatan juga mempunfai murid? Apakah kau pernah melihatnya Chin Hong menganggukan kepala dan berkata, Aku kenal dia, dia adalah seorang nona namanya Leng Biesian. Jikalau berbicara soal kepandayan ilmu silat, Biar tenaga kita berdua digabung menjadi satu juga rasanya masih bukan tandingannya Bok Siu kembali mengeluarkan suara terkejut dan berdiri terpaku, Tiba-tiba ia bertanya dengan penuh perhatian, Bagaimana rupa orangnya Chin Hong jadi terkejut? Ia balas bertanya, Perlu apa kau menanyakan soal ini wajah Bok Siu menjadi merah? Katanya sambil langkat pundak, Tidak apa-apa, cuma mau tanya saja. Ia sangat cantik, Merupakan seorang wanita yang paling cantik dari begitu banyak nona-nona yang pernah kulihat berkata Chin Hong perlahan. Bola-bola mata Bok Siu memancarkan sinar terang, Bertanya pula dengan penuh perhatian apakah kau kenal betul dengan dia kembali Chin Hong mengangguk namun dalam hatinya tiba-tiba merasa menyesal, Tak baik dalam hal ini kalau ia berkata dengan sejujurnya.